Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh bisnis di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh bisnis di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimpau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Tradingan jodoh bisnis di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiac bisnis Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini balik-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke Disini kartu tarot sudah aku sapal Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman bisnis di hari ini Fokus, konsentrasi dan Aku akan langsung mulai menarik energi kamu Dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Ya semoga energi kamu dapatkan ini positif ya teman-teman Dan pada kartu yang pertama Nah Disini ada 4 of cups Ataupun 4 cangkir teman-teman Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Berkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman bisnis Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Ya Tentang sebuah keinginan Tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana Kamu tuh sudah benar-benar ngerasa bosan banget Kamu tuh sudah benar-benar ngerasa jenuh banget terhadap kondisi kehidupan kamu Yang mungkin saat ini Ya bisa jadi dua kemungkinan teman-teman Yang pertama bosan dan jenuh Karena kondisi kehidupan kamu tuh yang gak pernah Apa ya Belum pernah Mengalami peningkatan-peningkatan yang cukup signifikan gitu loh teman-teman Artinya ya sebuah kehidupan yang lebih baik Lebih mapan Yang lebih secatera Mohon maaf banget Mungkin memang tidak semua sih kalian merasakan energi ini gitu loh Ya Kemudian Yang kedua Ya bisa jadi kejenuhan kebosanan kamu ini adalah Ya terkait dengan Hal-hal yang kamu lakukan selama ini gitu loh Contohnya mungkin di dalam kondisi pekerjaan ya Mungkin kamu sudah terlalu lama bekerja ya Sudah bertahun-tahun ya Mungkin belasan tahun puluhan tahun Dan mungkin hal-hal yang lainnya juga Pokoknya yang berkaitan tentang kejenuhan Kebosanan Ya Ingin gitu loh Membuat sebenarnya tujuannya ya ingin berubah Ingin gimana sih caranya agar kehidupan kamu tuh lebih baik Ingin kehidupan kamu tuh bisa lebih secaterah banget Mungkin selama ini ya dikatakan cukup ya Cukup gitu loh Kehidupan kamu aku akui cukup sebenarnya Hanya saja sebuah keinginan-keinginan yang besar Impian-impian yang besar Mungkin ya teman-teman Itu masih ada yang belum terwujud gitu loh Sehingga disini kamu benar-benar berpikir keras Gimana caranya sih Untuk bisa mencapai itu semua Oke Kemudian kita akan lihat dari kartu berikutnya Disini ada sepon-opentacles teman-teman Nah Sebenarnya yang namanya juga kehidupan teman-teman Ya harus benar-benar berani mengambil sebuah tindakan Ataupun langkah deh Ya Harus berani mengambil sebuah sikap Apapun itu Pada intinya Ya di saat ada peluang Di saat ada kesempatan Itu sebuah momen yang memang harus kamu manfaatin dengan sebaik mungkin Jika memang kamu sudah merasa nih Mungkin Mungkin manfaatnya ya terkait dengan tadi kecinuhan kebosanan Mungkin karena kamu sudah terlalu lama bekerja Ya kamu harus mengambil sebuah sikap Ya Yang paling terpenting adalah Kamu harus yakin terlebih dahulu Terhadap hal-hal yang ingin kamu lakukan ke depannya Paling tidak harus memiliki sebuah rencana-rencana lah Teman-teman Pokoknya persiapan yang cukup matang banget Jangan sampai nih Di saat kamu belum memiliki sebuah persiapan Untuk menghadapi kehidupan kamu selanjutnya Ya Kemudian kamu keluar dari pekerjaan tersebut Tentu dong Ini bakal mempengaruhi kondisi Ekonomi kamu nantinya gitu loh Jangan terlalu memikirkan ego masing-masing lah Teman-teman ya Seperti itu Oke Kemudian pada kartu yang Ketiga disini ada The Star Nah Hadirnya kartu ketiganya teman-teman Ya aku melihat masih ada sebuah harapan ya Potensi Peluang Banyak banget nih Kula-kula disini teman-teman Ya The Star Ini kartu yang menggambarkan bahwa Ya kehidupan kamu Bisa kok lebih baik dari sebelumnya Yang mungkin sudah baik Ya semakin baik Yang mungkin sedang terburuk Bakal ada peningkatan Bakal ada kestabilan Mungkinkah terkait dengan usaha bisnis baru nih Yang ingin kamu kembangkan kah Mungkin ada pekerjaan baru yang lebih baik Lebih Gaji yang lebih besar kah Seperti itu teman-teman Oke Kemudian Pada kartu ya Keempat disini ada Two of Swords Ataupun Dua Pedang Nah pada intinya memang Kamu harus berani mengambil sebuah keputusan teman-teman Ya Meskipun memang berat sebuah keputusan Yang harus kamu ambil disini Tetapi Jika kamu terus Ya ibaratkan Gak tegas banget gitu loh Mungkin kamu sedikit pelintan banget Ya Mungkin kamu menjalani sebuah bisnis nih Ada bisnis Kemudian kamu masih bekerja Tentu dong Disitu juga kamu bakal sulit banget Di dalam mengontrol dan memanajemen Usaha bisnis kamu tuh sepenuhnya gitu loh teman-teman Tetapi mungkin jika kamu benar-benar memiliki sebuah keputusan yang Bijak Ya satu contoh Kamu ingin terfokus nih Terhadap bisnis dan usaha kamu Kemudian kamu meninggalkan pekerjaan kamu Ya jika kamu merasa yakin Kenapa tidak gitu loh teman-teman Itu sih pada intinya Ya Jika kamu merasa yakin bahwa prospek Di dalam bisnis kamu tersebut Bisa terus berkembang Teman-teman Ya aku rasa itu ada sesuatu hal yang lebih bijak banget Karena apa Ya karena Karena kamu bakal lebih mandiri banget gitu loh teman-teman Ya Seperti itu Oke Maka memang kesempatan dan pelubangnya Ya di pekan ini banyak kok teman-teman Inilah sebuah momen kesempatan yang memang harus kamu ambil ya Harus kamu manfaatin dengan sebaik dan sebijak mungkin deh Oke Mungkin itulah jalan ya Kamu tuh menuju kesuksesan kamu gitu loh teman-teman Next point berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Pesjas di hari ini Nah Pada kartu yang pertama disini ada Dengit men Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Pesjas Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti teman-teman Tentang sebuah perjuangan dan pengorbanan kamu Perjuangan dan pengorbanan di dalam hal apa Ya tentu di dalam hal ekonomi dong Keuangan kamu Mungkin perjuangan dan pengorbanan kamu disini adalah selama ini tuh kamu sebuah Selama ini tuh kamu sudah melakukan hal-hal besar Hal-hal yang cukup baik banget ya Untuk membuat kondisi keuangan kamu lebih meningkat kah Untuk membuat kondisi keuangan kamu lebih stabil kah Ataupun sedang memperjuangkan Apa yang menjadi hak-hak kamu yang telah diambil orang lain Seperti itu Oke Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada five of ones Ataupun lima tongkat Nah Dapat aku-aku ya teman-teman Perjuangan kamu Memang begitu banyak tantangan ya Sebuah proses untuk bisa sukses Kalau seakan-akan Ya banyak sekali nih sih Ya ibaratnya tantangan rintangannya Ujiannya halangnya tuh banyak banget gitu loh Teman-teman Kemudian Aku juga melihat banyak orang-orang yang mencoba untuk Apa ya Ingin menghancurkan kehidupan kamu Ya mungkin Ada Ada kaitannya Tentang pekerjaan Mengapa kamu jenuh bosan juga Teman-teman Karena apa Banyak orang-orang toksik di dalam pekerjaan kamu Lingkungan pekerjaan kamu Yang ingin menghancurkan dan menyingkirkan kamu Sehingga yang membuat kamu cukup Ya tertekan banget gitu loh Dengan sebuah keadaan yang ada Teman-teman Ya mungkin ya Ada kaitannya juga Nah Kemudian Terkait dengan perjuangan kamu nih Untuk hidup lebih stabil Untuk bisa hidup Lebih sukses Untuk bisa hidup Ya lebih baik secara kondisi keuangan Teman-teman Ya aku rasa memang Tantangan ini cukup berat Tetapi Tidak ada yang tidak mungkin Teman-teman Jika kamu terus Ya pada intinya kamu harus terus yakin lah Harus tetap optimis Di saat kamu memiliki tujuan Kamu harus tetap Terfokus terhadap sebuah tujuan tersebut Teman-teman Jangan mungkin kamu terlalu memikirkan masalah deh Masalah demi masalah Nanti pasti bakal untur Perlahan demi perlahan Oleh waktu Seperti itu Teman-teman Kemudian Jika aku kaitkan Ataupun berbicara terkait dengan Yang aku katakan tadi teman-teman Mungkin sebuah perjuangan kamu Untuk memperjuangkan Hak-hak kamu yang diambil oleh orang lain Nah disini memang Aku melihat ada seperti itu Apa Ya bisa jadi Uang-uang kamu nih dipinjam Mulai orang lain Hak-hak kamu diambil orang lain Sehingga kamu sedang berupaya nih Untuk memperjuangkan hak-hak kamu disini Gitu loh Oke Kemudian disini ada Nine of Swords Sembilan pedang Memang terlihat berat Memang teman-teman ya Terlihat berat Takkan tetapi Semua masalah Pasti bisa terselesaikan lah Gitu loh Pada intinya Kamu yakin gak sih Dengan diri kamu sendiri Itu Teman-teman Kamu harus selalu sugesti diri kamu Pikiran kamu Menset kamu Tuh ke arah yang lebih positif Artinya Di saat ini Mencapai suatu tujuan Ya memang Pasti bakal ada sebuah masalah Dan tantangan Nah disitulah Sebenarnya nantinya Teman-teman Keyakinan kamu Pasti bakal benar-benar Drop banget Gitu loh Ya Oke kemudian Pada kartu berikutnya Disini ada Egg of Swords Seberat apapun kehidupan Yang sedang kamu hadapi Yang sedang terjadi Perjuanglah Teman-teman Ya karena Dibolik perjuangan kamu Ada sebuah Harapan-harapan Yang dimana Kehidupan kamu Akan bangkit Dari keterburukan Ya kemudian Untuk teman-teman Business yang mungkin Kondisi keuangan kamu Sedang dalam fase yang baik Maka Yang gak menutup kemungkinan Gitu loh teman-teman Ya Kamu akan terus meningkat Gitu loh Dan mengenai tentang Perjuangan dari hak-hak kamu Ya kamu harus juga Tetap berjuang juga Untuk mengambil kembali Hak-hak kamu Teman-temanmu bagaimanapun Ceritanya Ya itu tetap hak kamu Gitu loh Ya Dan kamu harus memperjuangkan Itu sih Oke Next Poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Business yang saat ini Sudah berumah tangga Nah Disini ada Seven of Cups Tujangkir Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan ya teman-teman Yang menjelaskan Bahwa memang Tidak dapat dipungkir loh Teman-teman Sebenarnya kalau untuk masalah Rumah tangga Ya disini memang Aku melihat sedikit ada problem sih Ya Sedikit ada problem Masalah gitu loh Entah masalah yang terjadi Antara dari kamu Dengan pasangan kamu kah Ataupun dengan pihak yang lain ya Pihak ketiga Mungkin orang tua kamu Keluarga orang tua kamu Ataupun keluarga kamu Keluarga pasangan kamu Ataupun dengan orang lain gitu Teman-teman Ya yang jelas memang Aku lihat disini Seperti ada sebuah masalah-masalah sih Gitu Oke Kemudian Kita akan lihat ya Permasalahan apa sih Yang sebenarnya terjadi Di dalam kehidupan rumah tangga kamu Nah disini ada Ace of Cups Kalau aku lihat disini Kamu sedang berusaha Untuk memperjuangkan ya teman-teman ya Memperjuangkan Ataupun sedang berjuang banget lah Untuk berusaha hidup lebih baik Nah Ya kalau aku lihat disini Permasalahannya hanya satu sih sebenarnya Ya Kalau untuk masalah kehidupan Acemura sih Belum terlihat teman-teman Tetapi Yang jelas disini Kamu sedang berusaha untuk Gimana Supaya hidup rumah tangga kamu Itu lebih bahagia Ya banyak duit Kayak raya pasti Harapannya seperti itu dong Teman-teman Siapapun dia Ya siapapun orangnya Gitu loh Tetapi Memang Yang menjadi permasalahan disini Adalah mungkin pasangan kamu nih Yang seakan-akan Dia tidak bisa mengontrol Keuangannya dengan sebaik mungkin Teman-teman Gitu Ya Kemudian disini ada justice Ini kartu kemenangan Kartu keadilan Kartu Kestabilan ya teman-teman Pokoknya ada hal-hal yang Mungkin akan membuat kamu bahagia disini Apa itu Teman-teman Ya bisa jadi Ya Sebuah kemenangan ini Ini terkait dengan perjuangan kamu disini Ya Kamu berhasil membuat kondisi keuangan yang lebih baik Gitu loh Teman-teman Ataupun Terkait dengan pasangan kamu Yang mungkin toksik banget Artinya Ya dia sering banget menghampur-hampurkan uang ya Mungkin Dipergunakan untuk hal-hal yang negatif banget Nah disini seperti kemenangan itu Ya kamu akan berhasil untuk membuat dia sadar kali ya teman-teman Amin deh Kalau memang itu energinya positif Oke Next Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Pisces yang sedang berpacaran Nah Disini ada tool of pentacles Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman Yang menjelaskan Tentang Apa ya Mungkin dibilang keraguan Ya sedikit keraguan Ya sedikit keraguan Kebimbangan Juga sedikit kebimbangan Ya disini kamu sedang berusaha memikirkan keras banget nih teman-teman Tentang hubungan kamu Mengapa bisa jadi hubungan kamu ini Ya banyak faktornya sih sebenarnya yang mempengaruhi Mungkin karena tidak ada restu Ya tidak mendapatkan restu Ataupun kamu bimbang nih melihat dia tuh Seakan-akan Gimana ya teman-teman Kamu gak tahu mengenai tentang pola pikir dia Yang mungkin bisa jadi Terlalu kekanakan-kanakan banget gitu loh Ataupun selama ini hubungan kamu tuh gak pernah jelas Gak ada ujungnya Ya Nah disini ada demun Seperti memang nyata banget ya Teman-teman hubungan kamu ini seakan-akan tuh gak terlalu positif banget sih Gitu loh Banyak hal-hal yang membuat hubungan kamu tuh gak nyaman Ya ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran disini aku lihat Adanya mimpi-mimpi yang seakan-akan ini hanyalah sebuah Apa ya Mungkin selama ini dia hanya memberikan sebuah janji-janji palsunya gitu loh Dan kemudian disini ada Ace of Swords Nah Kalau aku lihat teman-teman Sebenarnya untuk masalah kondisi hubungan asmara kamu Ya mungkin karena random banget energinya teman-teman Dan kita hanya berbicara terkait dengan energi kartu gitu Ya Nah Pembacaan dari sini adalah mungkin Ya Untuk potensi ya Potensi hidup lebih baik Ya ada sih sebenarnya Ya Artinya 50-50 nih Bisa bahagia Ataupun bisa berakhir Seperti itu sih Oke Next Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini Sedang jomblo single mom dan single dad Nah Disini ada fake of ones teman-teman Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pemboga Terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang jomblo yang single Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah apa ya teman-teman Ya upaya-upaya kamu deh Gitu aja sih Upaya-upaya di dalam hal apa Tentu upaya-upaya untuk bisa mencapai kebahagiaan nih Jelas ya Ingin ada sebuah pencapaian Ingin hidup yang lebih baik Secara kondisi kehidupan asmara Ingin mendapatkan judul yang terbaik Ya Pokoknya Perfect gitu lah teman-teman Ya wajar ya Namanya juga manusia Pasti memiliki sebuah keinginan yang besar Kemudian mungkin juga terkait dengan kondisi kehidupan sosial Ya Nah Di sini ada the lovers Sebenarnya ini energi sangat negatif banget loh teman-teman Kenapa? Karena Jika energi ini sesuatu hal yang akan terjadi Tentu dong Di sini Bakal ada seseorang yang sudah berpasangan Yang ingin mendekati kamu nantinya Bahaya banget kan Jika energi ini terjadi Benar-benar terjadi di dalam kehidupan kamu Jangan sampai dia kamu terjebak di dalam Cinta segitiga Teman-teman Ya seseorang yang sudah berpasangan itu hanya akan membuat masalah deh Ya Mungkin Lebih baik adalah kamu meninggalkan itu semua gitu loh teman-teman Ya Jangan sampai berlanjut Dan berlarut-larut Jika memang Ada seseorang yang bakal mendekati kamu yang sudah Berpasangan Ya lebih baik Apa ya Melihat deh teman-teman Benar gak sih? Gitu loh Dia masih single Masih sendiri Kita jangan sampai saat kamu sudah Masuk ke dalamnya Kamu tidak tahu Ataupun kamu tidak mau tahu Pada akhirnya pasti ujung-ujungnya Bukan kebahagiaan yang kamu rasakan gitu loh Ya Malah kesengsaraan Kayak kemudian pada kartu yang Ketika disini ada devil teman-teman Nah Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kehidupan baru ya Kehidupan baru yang lebih baik dan positif Yang lebih positif teman-teman Nah Aku melihat sebenarnya sebuah kehidupan baru disini Ya mungkin banyak variatifnya ya Mungkin bisa jadi sebuah kehidupan baru disini Ya kamu bakal bertemu dengan orang-orang yang Pernah tepat gitu loh Ya terkait judul dan asmara gitu tadi Gitu loh Dan kemudian Mengenai tentang kondisi kehidupan sosial Ya bisa jadi sebuah kondisi kehidupan baru ini Adalah sebuah kondisi kehidupan yang lebih baik Lebih mapan teman-teman Ya mungkin ada pekerjaan barukah Mungkin ada usaha bisnis barukah Seperti itu Oke Next Poin terakhir kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara teman-teman Bisnis yang sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang Wow Istimewa banget nih teman-teman To work Kemudian Ten of cups dan vehicle swords Disini aku melihat ada energi penaklukan ya Kemudian disini ada energi yang dimana kalian bakal bersama banget nih Ya sepertinya hari-hari yang kalian lalui saat ini tuh Positif banget Penuh dengan kebahagiaan ya Sepertinya ada sebuah chemistry yang bener-bener mengikat kalian banget gitu loh teman-teman Ada sebuah perasaan takut saling kehilangan satu dengan yang lain Dan melihat dari ketiga kartu ini aku rasa hubungan ini pasti bakal berlanjut kok teman-teman Ya dari mulai kedekatan menjadi perpacaran gitu loh Ya dan gak menutup kemungkinan disini hubungan kalian bakal lebih intim banget gitu loh Bakal dekat banget nantinya gitu loh Mungkin bisa jadi dia adalah seseorang yang akan menjadi jodohmu kali teman-teman Ya amin gitu loh kalau memang posisinya kamu sedang bener-bener mencari jodoh gitu teman-teman ya Oke next kita akan melihat ya 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman business di hari ini 12 tanggal lahir berapa saja ya yang akan keluar teman-teman Dan aku akan langsung ambil 3 tanggal lahir sekaligus Nah yang pertama ada tanggal 20, 23, kemudian tanggal 27 Next Disini ada tanggal 22, tanggal 21, dan tanggal 28 Wow tanggal 20 semua nih teman-teman ya 20-an semua nih Oke next Disini ada tanggal 11, tanggal 4, dan tanggal 12 Oke Dan yang terakhir Disini ada tanggal 25, 15, dan tanggal 1 Maka aku rasa inilah readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh bisnis di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur Sekian dari saya teman-teman terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh